Polisi menangkap pemimpin Pondok Pesantren di Cianjur, Jawa Barat yang diduga mendanai aksi 22 Mei di Jakarta. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari penemuan amplop berisi uang dari lokasi demo 22 Mei. Penangkapan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Attaquah, Umar Burhanuddin, dilakukan tim Densus 88 setelah melakukan penyidikan terhadap penemuan uang yang diduga untuk mendanai aksi masa 22 Mei. Dari amplop yang disita polisi, tercantum nama pimpinan Pesantren tersebut. Pesantren Attaquah pun membenarkan penangkapan terhadap pimpinan Pondok Pesantren. Pesantren Attaquah ini saat ini sudah dibawa oleh Densus dari Betul Jaya, Jakarta untuk dimintai keterangan mengenai kegiatan dan penangkapan yang santri, mungkin dua orang santri yang terkena di Jakarta. Di Attaquah dan langsung dibawa ke rumah makan, untuk makan, buka dulu bersama, mengedikan bakat Cianjur, setelah itu mungkin langsung menuju ke Jakarta. Apa yang dibawa oleh Densus dari Ustaz ini? Di situ ada tim pengacaranya, ada dari sekretaris organisasinya, umur dan berawalan bersama kakaknya, ada keluarganya yang ikut yang didampingi untuk ke Jakarta, dan di Jakarta pun sudah ada dari tim pengacara yang nanti seolah akan saya membantu ke Ustaz Umar. Penangkapan Umar merupakan pengembangan dari penangkapan dua santri Attaquah yang ditangkap saat aksi 22 Mei yang berujung kericuhan. Dua santri itu ditangkap di dalam mobil ambulans yang berisi batu diduga digunakan untuk melempari petugas. Tim Kontributor, Berita 1, Cianjur, Jawa Barat.